Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti atau mere-map tombol di Joy-Con Nintendo Switch. Jadi mungkin kalau kalian nggak biasa nih dengan tombol back itu adalah B dan tombol accept itu adalah A. Dan kalian misalnya pengguna Xbox atau PS gitu ya, PS yang region Amerika. Karena kan untuk acceptnya itu adalah X kan. Jadi ya biar janjian aja gitu semua game gitu kalian bisa gonta-ganti. Dan ini menurut saya gila banget fitur ini. Dan kalian pastiin untuk framework-nya harus framework 10. Kalian nggak bisa pakai framework sebelumnya gitu dan kalian update aja gampang banget untuk Nintendo Switch. Cuman untuk Nintendo Switch FW nggak tau juga sih untuk update-nya kapan untuk yang 10. Dan kalian cukup ke sistem settings gitu ya untuk menggantinya. Dan kalian cukup ke controller, controller dan sensor. Dan kalian cukup ganti change button mapping gitu. Kalian cukup pencet yang bulat itu. Dan ini bagusnya, ini bisa kalian ganti sesuka hati kalian. Kalian misalnya nih, tombol R gitu ya. Tombol R ini kan kayak tombol R di Nintendo Switch itu adalah tombol R3 untuk di PS kan. Kalian bisa ganti ke tombol yang nggak pernah kalian pakai. Misalnya tombol R3 ini kalian misalnya ganti ke Y gitu. Misalnya ya, misalnya kalian ganti ke Y. Atau mungkin misalnya disini kita akan ganti gitu ya. Misalnya kayak gini gitu kan. Nah misalnya disini kita akan ganti dari B gitu ya. Dari B ke A gitu ya kan. Dari B ke A. Dari B ke A. Dan dari A ke B gitu ya. Contohnya kayak gitu. Jadi untuk ininya kalian bisa pencet back gitu ya. Misalnya kita akan pencet done gitu. Disini kita akan oke. Kalian juga bisa melihat disini walaupun disini untuk tombolnya gitu ya. Kalian bisa melihat juga yang di bawah ini nggak berganti gitu ya. Dari B tetap B gitu. Dan yang A tetap A gitu. Dan itu menurut saya ngeselin juga sih. Karena bingung aja kalau kalian nggak biasa gitu. Dan ini jujur PS sama Xbox harus ada sih fitur kayak gini. Fitur kayak gini harus ada sih. Dan kalian mungkin disini kita akan save mapping aja gitu. Save mapping. Dan setelah itu kalian udah bisa gitu ke save mappingnya. Dan disini misalnya untuk L misalnya karena mungkin karena iya bisa dibilang Joy-Connya ini agak sedikit rapuh ya. Untuk Nintendo Switch. Jadi kalian bisa ganti misalnya untuk yang L ini. L misalnya yang L ini ke tombol yang kalian mau gitu. Tombol yang kalian mau misalnya L ini gitu ya. Kita akan change. Dan L yang L ini gitu ya. L yang ini gitu kan. Disini kita akan ganti ke min misalnya. Atau mungkin kita akan matiin gitu. Dan ini jujur menurut saya ini gila banget sih fiturinnya. Karena ini bisa untuk speedrun dan ini bisa mempermudah game yang mau kalian mainin. Misalnya kayak Zelda ada satu glitch yang harus pake lipstick press gitu ya. Atau mungkin L gitu. L button. Tapi bukan L yang dari ini. Bukan dari yang Joy-Con yang pake telunjuk. Tapi pake yang jempol ya. Pake yang analog gitu. Jadi ini adalah L3 kalau di PS. Dan ini bisa kalian ganti misalnya ke capture button. Karena kalian misalnya gak pake capture button-nya. Dan kalian bisa pake glitch itu dengan mudah banget gitu. Kalian bisa ganti tombolnya ke capture button. Dan itu menurut saya gila banget sih ini fitur ini. Sangat-sangat bermanfaat banget. Untuk kalian yang mau main game kasual atau mungkin hardcore pun. Ini bakal manfaat banget gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih. Untuk videonya kalian cukup back aja. Kalau mungkin udah. Eh saya bukan back ya tadi ya. Ini saya kepencet juga. Karena saya. Tadi. Ini apa. Saya ngeliat tombol itu. Back itu B gitu. Padahal back itu adalah A gitu. Karena tadi saya udah ini kan. Udah setting juga gitu. Nah kalau udah kesini dan kalian udah misalnya mengganti tombolnya atau di remap gitu. Kalian cukup klik aja yang save mapping. Dan setelah di save mapping. Udah gitu. Kalian udah bisa main. Dan kalian udah bisa menggunakan fitur yang mau kalian pake gitu. Untuk di suatu game atau mungkin di console. Dan di PS pun ada fitur ini. Cuman kalau di game. Misalnya di game yang fiturnya itu misalnya untuk PS saya kan regionnya Asia kan. Kalau Asia itu untuk selectnya itu adalah menggunakan circle button. Atau mungkin ya tombol bulat lah ya. Itu kalau di gamenya. Tombolnya bulat. Dan saya misalnya ganti nih ke X gitu. Itu tetep aja. Harus tetep bulat gitu. Untuk mencet selectnya. Walaupun saya udah ganti ke X di settingnya ya. Untuk setting di PSnya. Jadi ya kalau menurut saya sih di PS gak guna-guna amat. Karena itu cuma select di home aja gitu. Kayak cuman di ini aja. Cuman di sini doang. Untuk yang ganti antara bulat atau circle. Atau mungkin kalau kalian cari di store mungkin ya. Contohnya kayak gitu aja. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya. Untuk videonya kayaknya sih. Daripada tutorialnya lebih banyak ngobrolnya sih ya. Lebih ngebandingin sama yang PS juga sih. Tapi memang sih jujur. Menurut saya harusnya ada juga sih di PS. Di fitur yang kayak gini. Karena ya bermanfaat banget jujur untuk gamenya. Atau mungkin kalau gamenya tuh kan kadang-kadang. Contohnya For Honor ya. Yang bilang bahwa For Honor itu. Kebanyakan orang yang bilang itu. Katanya controllernya gak enak gitu. Jadi kalian bisa remap sesuka hati kalian. Seenaknya kalian gitu ya. Seenaknya gimana gitu. Tergantung dari playstyle kalian. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya. Untuk videonya. Dan mohon maaf banget. Kayaknya kebanyakan ngobrolnya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax